Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi semangat di tutor channel depan belajarnya youtuber pemula teman-teman sekarang teman-teman yang lagi ngebangun channel apapun channel teman-teman apapun temanya itu ya teman-teman tetep selalu semangat buat mengembangkan channel teman-teman ya mulailah dari sekarang teman-teman bangun channel teman-teman tetap selalu berkunjung kesesama pemula ya tetap selalu berkunjung kesesama pemula dan teman-teman juga udah mempunyai ilmunya cara berkunjung kesesama pemula itu kayak gimana ya seorang lagi teman-teman teman-teman kalaupun berkunjung kesesama pemula tontonlah secara full durasi ya teman-teman yang menonton nih masih 23 menitan teman-teman percuma percuma teman-teman nonton 23 menit tinggalkan jejak di situ ya asal teman-teman tinggalin jejak 2 itu pemula-pemula yang licik licik teman-teman tapi jangan jadikan masalah teman-teman dia meninggalkan jejak di situ terus kita tunjuk kita kunjungi channel dia kita tonton puluh durasi otomatis kan video kita juga bakal direkomendasiin ke dia sedangkan dia tonton nonton puluh ini apa nonton 23 menit yang ada dia kena sepak dan video dia juga enggak nggak bakalan direkomendasiin di tempat kita di subscriber kita itu nggak bakalan direkomendasiin di situ teman-teman ya yang dimana kalaupun teman-teman belajar dari youtuber masjid satu Thor di beliau selalu membahas kalaupun menonton secara pemula itu secara puluh durasi tonton secara puluh durasi emang benar jadi ditonton secara puluh durasi itu agar pemula yang kita tonton itu kalaupun kita tonton secara puluh durasi jadi YouTube juga bakalan bakal membaca bahwasannya video tersebut itu kualitasnya itu bagus karena di YouTube kalaupun kita menonton dalam suatu video itu ditonton secara puluh yaitu menilai bahwa video tersebut itu bagus kita minta makalan mendapatkan rekomendasi Hai ya kalaupun kasihan makanya gini kalau kita menonton satu dua menit gitu ya itu kasihan teman-teman kasihan channel yang kita kunjungi karena bakalan hancur tonan jadi YouTube juga bakal menilai bahwa video tersebut itu jelek ya karena kita makanya sesama pemula itu tonton secara puluh durasi karena video kita itu baratnya sebagai pemula itu belum bagus-bagus aman gitu makanya disarankan buat teman-teman nonton sesama pemula itu tonton secara puluh durasi biar YouTube itu menilai bahwasannya video itu bagus ya semoga ini bisa dipahami buat teman-teman yang masih mengunjungi 23 menit itu udah sudah hilangkan kalaupun teman-teman mau terus menjadi seorang konten kreator di YouTube ya rubah lah rubah dari segi pola tonton teman-teman Hai kalaupun teman-teman ada pemula yang upload yang baru beberapa menit lewat beranda teman-teman tonton karena kan awalnya kita udah saling subscribe saling mengunjungi ini otomatis ketika dia upload suatu video itu pasti di beranda kita lewat beranda kita ya teman-teman tonton lagi kamu karena nanti teman-teman besar kemungkinan bahwasannya video kita juga bakal dijajalin lagi ke subscribernya jadi teman-teman jangan dicuakin ketika teman-teman melihat pemula yang baru upload baru beberapa menit belum ada penontonnya dibantulah teman-teman dibantu apalagi sampai saya upload baru apa beberapa menit lewat beranda teman-teman cuci jangan sampai dicuikin tontonlah bantu kasih semangat kasih support biar dia teman-teman saya juga teman-teman kalaupun saya lewat beranda kalaupun ada teman-teman yang lewat beranda saya yang baru beberapa menit saya pasti tonton saya pasti akan komen di situ ya karena saya juga pemula kita juga sama-sama pemula jadi apa yang mau kita sombongkan ya apa yang kita sombongan sebagai pemula kita hanya adalah seorang pemula yang baru terjun ke YouTube yang belum ada penghasilnya nih mau apa yang kita sombongin jadi kalau pun kita tidak kompak kalau pun kita tidak saling support dan teman-teman mau siapa yang mau menonton jadi jadi teman-teman nantinya saling menghargailah sesama pemula apapun bentuk yang di yang di upload sama pemula itu adalah itulah hasil karya yang menurut dia terbaik yang bagus menurut dia makanya kita sebagai pemula ini harus saling selalu menghargai sesama pemula harus selalu terus saling support ya harapan kita semua harapan saya di teman-teman dimanapun di berada ya kita saling mengunjungi bukan karena sekarang lagi mengumpulkan seribu subscriber dan 4000 jam tayang kita nanti dua tiga tahun kedepannya hanya ketika channel kita udah gede mendapatkan udah mendapatkan penghasilan kita harus selalu ingetlah kesesama yang awalnya kita tuh hanya pemula yang tadinya saling mengunjungi saling support ya ketika channel kita udah gede nantikan ya saya harapkan kita tidak tidak lupa sama teman-teman yang udah support kita dari nol mungkin teman-teman juga tahu kalau teman-teman subscriber saya juga pasti tahulah lahirnya channel ini mulai dari nol dari nol subscriber mungkin teman-teman pasti tahu nol subscriber saya udah membahas tentang sharing seputar itu karena saya juga mempunyai satu channel satu channel yang tentang berhubungan tentang biskali karena saya disini adalah driver bis ya jadi saya channel satunya tuh khusus bis dan disitu banyak yang saya udah apet itu ya saya mungkin bakalan fokus ke video show ya kalau teman-teman mau melihat jadi di bus Indonesia itu adalah channel saya dan yang dimana sekarang subscribernya juga masih sekitar 450 subscriber dan saya disini sharing ke teman-teman kesalahan-kesalahan saya di channel tersebut makanya saya sharing ke sini agar dijadiin pelajaran buat teman-teman agar tidak melakukan hal-hal yang pernah saya alami kesalahan-kesalahan yang saya pernah alami ya teman-teman jangan pernah melakukannya ya bukan berarti saya saya membikin channel ini saya mengajarin teman-teman tidak sama sekali tidak ada sama sekali saya juga sama mencari tutorial sana sini selalu selalu belajar dimanapun biasa juga sama teman-teman saya cuma sharing selalu ingin menjemangati teman-teman selalu sama-sama kita belajar sama-sama saling support bersama pemula ya karena apa karena kita sebagai pemula ini kalaupun kita pikir-pikir ya kita mendapatkan subscriber itu ya itu berkat karena saling mengunjungi kesesama pemula ditonton sama pemula ya kalaupun kita tanpa pemula tanpa yang mengunjungi channel kita atau channel kita juga bakalan sepi makanya saya harap buat teman-teman yang lihat video ini jangan sombong-sombong kesesama pemula teman-teman merasakan gimana kita perjuangan kita mencari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu bukan lain-lain teman-teman ini baru mencari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu teman-teman ngerasain lah tiap hari harus selalu berkunjung kesesama pemula tidur sampai malam membalas komentar belum mikirin video pusing ketika upload video penonton sepi teman-teman pasti ngerasain dan banyak yang menyerah disaat menjadi seorang youtuber pemula gini ya teman-teman pasti merasakan apa yang dirasakan sekarang makanya buat teman-teman jangan pernah sombong-sombong kesesama pemula tetap selalu semangat tetap selalu berkarya intinya tetap selalu belajar dimanapun sehat selalu buat teman-teman bersama keluarganya apabila keluarga teman-teman jangan lagi sakit saya doakan semoga keluarga teman-teman selalu eh disembuhkan semua wasbahana wa ta'ala dan dikasih rezeki yang halal buat teman-teman yang lagi beraktifitas yang masih mempunyai pekerjaan tetap semangat dalam bekerja tetap menjadi yang yang terbaik buat keluarganya karena kita sebagai pemula otomatiskan kita masih mempunyai aktivitas yang dimana pekerjaan kita itu adalah hal utama dan di saat salah-salah tidak ada kesibukan ya pasti kita lagi bikin video ataupun yang lagi aktivitas masih sibuk bikin konten ya saya ucapkan ya teman-teman tetap selalu semangat meskipun teman-teman lagi aktivitas lagi sampaikan ya teman-teman masih semangat buat nonton di YouTube ya semoga perjuangan teman-teman telah mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah teman-teman perjuangkan sekarang ya teman-teman mungkin segitu aja video dari saya semoga ini bermanfaat buat teman-teman tetap selalu belajar terlalu semangat intinya mungkin segitu aja teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat keluarga